selamat menikmati dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan kesuksesan pada kesempatan kali ini Bang Jai akan menunjukkan bagaimana cara mengenalkan halusinasi pada pasien kenapa ini penting karena seringkali para tenaga kesehatan khususnya perawat ketika membantu pasien supaya bisa mengatasi halusinasinya kadang melupakan bahwa kalau pasien tidak mengenal apa yang terjadi apa yang dirasakan tentu akan sulit untuk mengatasinya apalagi dilatih keterampilan kopeng atau cara mengatasi masalah oleh karena itu mohon disimak jangan di skip khususnya bagi para tenaga kesehatan atau perawat supaya nanti ketika mengajarkan cara menghardik dan sebagainya akan bermanfaat dan bisa terima oleh pasien jangan lupa kalau suka dengan isi video ini silahkan like dan share ke teman atau siapapun yang kira-kira bisa mengambil manfaat dari video ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis selamat sore mbak selamat sore oke oke mbak Siti sore ini pak Jalil mau ajak mbak Siti berdiskusi ya tentang apa yang dialami mbak Siti sampai dirawat di sini ya bagaimana perasaannya mbak Siti sore hari ini senang oke ya ya mbak Siti beberapa kali pak Jalil lihat itu sering mbak Siti ini tampak suka melamun kadang wajahnya tegang kadang mundar mandir seperti ada sesuatu yang didengar gitu seperti kebingungan nah sebenarnya apa yang terjadi mbak Siti saya itu suka mendengar suara-suara yang menghindar saya oke mendengar suara-suara yang menghindar suara-suara itu laki atau perempuan pak Jalil perempuan perempuan bisa dijelaskan lebih ringki menghindarnya seperti apa kayak menghindar fisik oh fisiknya oke nah biasanya itu munculnya kapan itu sering kadang kalau lagi keluar rumah oke pagi sore malam atau bagaimana aku tidak tentu ya oke biasanya suara itu muncul pada saat mbak Siti lagi apa kita lagi nyapu di depan rumah kalau enggak ya lagi jalan-jalan terus ketemu banyak orang juga mendengar ya waktu mendengar suara itu apa yang dirasakan mbak Siti saya saya dium terus kadang-kadang juga suaranya enggak menghilangkan terus terasa oke kalau kan sudah digimkan ya kalau yang dirasakan sendiri apa mungkin menjadi marah atau takut atau jengkel gimana gitu iya kadang suka jengkel terus tapi saya juga dim aja nah menurut mbak Siti sendiri apa yang dialang mbak Siti ini masalah enggak 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 perlu diatasi enggak enggak oke ya mbak Siti jadi Pak Jalil disini kan berduanya juga buat membantu ya tapi sepertinya Pak Jalil juga sulit membantu mbak Siti kalau mbak Siti sendiri kan belum bisa menerima semua ini adalah masalah nah Pak Jalil ada waktu nih kebetulan sekitar 10 menit ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi supaya nanti ketika mbak Siti menghadapi semuanya ini menjadi lebih ringan dan lebih mudah jadi apa yang dialang mbak Siti ini namanya halusinasi halusinasi itu mendengar suara-suara atau melihat bayang-bayang atau mencium sesuatu atau seperti dilapas sesuatu gitu ya yang sebenarnya tidak ada sumbernya jadi kalau misalnya orang mendengar suara-suara macak bicara orang lain mungkin tidak akan pernah lihat bahwa sedang diajak bicara orang itu nah biasanya ya bisa terjadi siang sore malam bahkan setiap saat nah memang ada yang senang dengan suara-suara yang dialami tapi kadang-kadang juga banyak juga yang terganggu akhirnya marah-marah ya nah kenapa itu bisa terjadi karena satu bisa jadi kurang tidur dua bisa jadi kelelahan tiga bisa jadi lagi stress jadi cemas berat ya khawatir sekali nah bisa jadi juga harusnya minum obat tapi tidak minum obat lagi sehingga yang harusnya suara-suara itu tidak ada jadi muncul kembali nah biasanya orang yang mengalami halusinasi itu banyak yang dialami bisa saja jadi marah-marah jadi gak bisa tidur ya jadi kalau kegiatan juga gak konsentrasi gak fokus ya kadang-kadang juga waktu bicara itu suka gak fokus akhirnya apa bicaranya sulit mengerti dan kacau ya nah apakah itu perlu diatasi ya tentu karena apa salah satu hal yang membuat Mbak Siti hanya dirawat ke sini ya karena ada peluhan menengah suara dan menurut dokter menurut keluarga perlu diatasi supaya Mbak Siti ini bisa cepat kembali ke rumah dan beraktifitas seperti dulu nah bagaimana Mbak Siti apakah sudah mengerti yang saya jelaskan sudah ada yang mau ditanyakan ya artinya menurut Mbak Siti apakah yang di alami suatu penyakit itu atau suatu masalah yang harus diatasi oke nah tadi kalau Mbak Siti kan hanya didiamkan saja ya nah ini hanya ada banyak cara untuk mengatasi halusinasi atau mengatasi suara-suara yang didengar oleh Mbak Siti nah ada empat cara yang bisa digunakan untuk mengatasi itu satu menghardik menghardik itu untuk memutus suara-suara yang kedua adalah belajar lima benar minum obat supaya bisa paham tentang obat yang diminum sehingga patuh minum obat yang ketiga bisa latihan bercakap-cakap sehingga kalau misalnya lagi mendengar suara bisa nyari orang untuk ngajak ngobrol nah yang keempat bisa dengan aktivitas sehingga kalau misalnya tidak ada orang lain kalau halusinasi yang muncul bisa mencari beberapa aktivitas untuk dilakukan sehingga tahu-tahu suara-suara itu bisa teralihkan nah permasalahannya Mbak Siti tentu semua itu harus latihan harus belajar bagaimana Mbak Siti apakah Mbak Siti bersedia saya ajarkan tentang empat cara itu mau ya gak usah khawatir nanti latihannya bertahap ya nah untuk latihan pertama Mbak Siti mau latihan apa menghadip oke menghadip dulu ya oke karena Mbak Siti mau latihan menghadip ya kita akan coba nanti sore ya setelah makan sore itu kita ketemu lagi kita akan belajar tentang menghadip ya seperti itu oke selamat isilahat Pak Jalil mau menjalankan tugas yang lain dulu ya sampai ketemu nanti sore ya ya sama-sama itu kira-kira dimontrasi cara mengenalkan halusinasi kepada pasien ya tentu ada teknik dimana seorang tenaga kesehatan khususnya perawat harus bisa memberikan gambaran tentang masalahnya membantu pasien mengambil keputusan bahwa itu memang masalah yang perlu diatasi dan jika tidak diatasi ya resikonya berdampak ya dan tentu akan membuat pasien bisa bermasalah lagi nah untuk selanjutnya Bang Jai akan menunjukkan bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan menghadip ya tentu jika Anda ingin menikmati atau mengetahui secara persis bagaimana cara mengajarkan menghadip kepada pasien silahkan tonton lagi video berikutnya dan jangan lupa subscribe supaya nanti bisa dapat informasi tersebut dan jika hal-hal yang Bang Jai sampaikan bermanfaat bisa di-share ke teman keluarga atau siapapun yang bisa mengambil manfaat dari video ini itu kira-kira untuk kesempatan ini sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati